Sebelum itu, kita langsung masuk ke dalam Grand Finale El Clasico. Yes, berhasilnya masih dibandu oleh Cornet Massey. Tapi LJ, oh sudah diharas. Hanya menggunakan satu rhapsody dan juga satu silence yang berasal dari Nathalie. Oke, sedangkan itu seorang parsanya berada di offlane. Ini agak sedikit unik ya pergerakan dari seorang Lumina Air. Dan R7 gak jadi recall. Lebih ke arah untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane. Karena takut untuk terjadinya harassment dari para pemain dari tim Evos. Dia pakai retribution-nya. Sebenarnya ini bisa dirusung kalau misalkan mereka mau karena tidak ada retribution. Tapi kayaknya dari kedua tim lebih milih untuk oke. Tahan temponya, jangan terlalu terburu-buru. Tahan emosi, mencoba untuk saling bermain aman. Karena ini game yang menentukan juga untuk mental mereka di game berikutnya. Benar banget. Ingat, Cornet, lihat kali ini. LJ sedikit on-site. Masih ada pin yang membantu, tapi Rek memotong di arah sana. Lumina Air juga sudah mulai datang. Masih ada Flameshot. LJ gak bisa kemana-mana. Bakal coba ditumbangin. One langsung ditambahkan oleh seorang One. Tapi ternyata di sana dua orang tumbang dari tim Aral Kyoshi. Yes, benar banget. Ini yang tadi aku bilang ketika bermain rusuh. Tapi tidak, menurut aku posisinya tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada damage-dend yang besar dari sini. Oke, mungkin akan di-silence ini. Mungkin akan diambil juga. Tapi lihat, agak sedikit on-site dari serang Reksy-nya. Masih bisa untuk diberikan. Oh, ada Flameshot juga R7. Tidak mengenai Reksy-nya. Tapi Lumina Air yang menjadi incaran. Dan diberikan poin kill-nya terhadap seorang Cloud. Baik, benar banget. Ini Lumina Air. Dia juga tidak peduli. Setidaknya Reksy bakal pulang. Tidak tumbang. Karena kalau Reksy yang tumbang, bakal menjadi berat. Dan ada sedikit fun fact. Dimana James dapat menjadi orang pertama di MPL Indonesia yang meraih juara sebagai coach setelah pernah menjadi pemain di tim yang sama. Benar banget, Bajan. Oh, low HP. Tapi masih bisa diusir oleh One. Dengan menggunakan Dead Sonata-nya ada Rek juga. Yang kali ini Rek-nya tidak memakai Execute. Cukup menarik ketika hampir setiap game yang dimainkan oleh Rek. Uranus dia selalu pakai Execute. Bahkan dia pakai Jot aja Execute. Tapi kali ini dia pakai Purify. Oh, low HP dari LJ-nya. Masih bisa untuk di-stun. Masih terkenal silence juga. Dari seorang scene-nya. Maju dia. Masih ada smoke bomb. Cantai aja. Tapi smoke bomb dan lihat dia tunggu di dalam smoke bomb. Sedangkan itu Lemon harus mundur. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Scene memberikan damage. Bukan coba blazing duit. Jadi Ferry. Masih jadi Ferry. Tapi lihat scene hampir terbikok. Masih ada mirror image. Bagus sebalik termain dari seorang scene. Dan Fadal Alistrank tidak berhasil mendapatkan apapun. Lihat scene-nya. Oh, Rek yang mendapatkan. Oh, my God. Benar sekali mendapatkan scene-nya. Cloud-nya yang menjadi incaran dari seorang Natalia. Dan berhasil di sebangkan di arah mid lane. Baik banget bergerakan dari seorang Rek sih. Yes, benar-benar Natalia ini menghilang lama. Dan tapi di sana Bajan bakal memberikan damage. Dairan Rage. Berhasil mendapatkan Lemon. One last yang didapatkan oleh seorang One. Kali ini One cukup berkasas. Sampai tiga tampung cornet. Apakah One pernah pakai Granger? Tapi benar banget. Dan juga didukung oleh support-support dari teammate-nya pastinya. Kita lihat untuk Siren Turtle. Tidak ada retribution. Hati-hati karena scene-nya sudah mulai masuk. Sudah mulai melihat juga akan diretribution harusnya. Dan yes, didapatkan dari seorang scene-nya. Sekarang dia masih mencoba bertahan dari LJ-nya. Rek yang lebih memilih untuk mengamankan seorang. Lihat R7-nya. Mengicirkan Luminer. Tapi One dan juga Luminer masih bisa survive. Sedangkan itu Rek sih. Bangun coba untuk dapetin seorang Finn. Gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Langsung digaruk aja. Tapi Rek masih mendapatkan double kill. Walaupun mereka mendapatkan Turtle. Tapi ini menjadi sedikit kerugian juga. Untuk tim Araki. Karena LJ-nya dan Finn-nya yang malah harus tumbang. Lagi dan lagi. Sedangkan R7 masih baru level 6. Yang didapetin siapa yang dapetin di tolodernya. Rek sih sih. Emang. The real thief ya. Ini Rek sih si pencuri. Diajarin sama Rek. Yes. Bener banget. Jadi setidaknya ada dua pencuri. Tapi Rek sih terlalu offset kali ini. Karena masih ada retribution. Sedangkan itemnya yang dimiliki. Item pertamanya cukup menarik. Oke. Blade Armor dari Uranus-nya. Uranus-nya bikin Blade Armor. Karena dia tahu damage dari Cloud-nya. Sakit banget. Yes. Sakit banget. Sakit banget. Sedangkan itu dari Wan sendiri. Dia belum punya apa-apa. Menuju ke Blade of Despair. Sedangkan dari Finn juga. Tidak terlalu berbeda aja. Walaupun hanya seribu saja. Masih bisa dikejar. Kalau misalnya farming-nya well. Tapi blessing duit karena seorang Wan. Finn kali ini hati-hati. Terlalu sakit damage dari seorang Wan. Dan juga di sana. Hati-hati. Ada stun dari Luminar. Dan Finn tidak pakai Purify. Itu harus diperhatikan baik-baik. Yes. Bener banget. Dan di arah top lane ini juga. Pelan-pelan dia dapetin juga untuk skill desert-nya. Dan lihat Federal Strike-nya. Dan bahkan burst damage-nya dari seorang Luminar. Walai. Sakit banget. Dan langsung menumbangkan di arah bottom lane. Batrek. Di arah tengah juga. Mencoba untuk dipus. Pelan-pelan ada Bajar. Bonesing Ball. Tapi tidak ada damage dealer tambahan. Dan mereka tampaknya memberikan space. Lebih untuk Wan yang mendapatkan satu turret pertama di arah bottom lane. Sedangkan itu lihat di arah top lane. Dan Finn bakal coba dikejar bersama dengan seorang Rek. Tapi Sin udah di sana. Reksi juga bakal membantu dengan cukup cepat rotasi Reksi ini sih. Yang ngerubah segalanya. Bener-bener membuat permainan dari tim Arad Kiyoshi. Lihat deh. Bukur adalah Soraya. Tidak seorang Sin masih bisa survive. Federal Strike tidak berhasil mendapatkan seorang Sil. Federal. Bener banget. Federal Strike ya. Bukan Federal Strike. It's okay. Gak apa-apa. Sudah bisa. Tyron Revenge-nya. Bajat Connect. Tapi Federal Strike-nya belum ada. Dan bahkan Sin-nya juga masih belum mendapatkan satu orang. Tapi lagi-lagi Reksi si pencuri. Dengan menggunakan satu execute-nya. Dan bahkan di silence lagi. Reksi mau kemana? Dan dia yang harus tumbang. Sin-nya juga menggojek dengan menggunakan battle mirror image-nya. Sin-nya benar-benar bermain cukup baik. Menggojek dan bakal R7-nya di arah tengah. Mendapatkan satu orang tambah. Tiga player dari EVOS Legend harus tumbang. Iya sebenernya ini rugi banget karena tadi terlalu napsu birahi terhadap seorang Sin dan juga LJ. Malah kehilangan 3 player dan Lumina Air. Gak bisa kemana-mana. Udah terbang sama Ferry tapi tetap burung dari Lumina Air harus dipikah. This is disaster untuk team EVOS Legend. Kalau misalkan mereka mengulangi kesalahannya sedikit-sedikit. Karena cloud-nya lama-kelamaan. Dia dapetin point kill dan bakal fat. Bakal gendun seperti Cornet. Bener banget. Tapi kali ini R7 yang bagus banget. Lihat. Dia tadi di mid dapetin one. Dia gak peduli. Dia bakal commit dengan flickernya. Sin bakal coba pelan-pelan untuk balikin. Sneaky-sneaky. Lihat di silence lagi. Untuk silence keduanya. Tapi lihat masih bisa untuk bertahan juga dari Sin yang mencoba untuk retribution juga didapatkan. Tapi Rexy-nya terlalu percaya diri. Feather Air Strike-nya hanya membungkap damage-nya sedikit saja. Karena dia, Sin-nya punya absolute tambahan dari buff Turtle. Enggak. Kalau menurut aku pribadi tadi aturan Rexy udah bagus banget posisinya. Tapi sabar, tunggu sampai sedikit banget Turtle-nya dia colong dibandingkan dia harus pick off seorang scene. Kenapa? Atau menunggu luminernya dateng. Iya, karena ketika dia nunggu Turtle-nya, setidaknya dia bisa ada OTW dari tim EVOS untuk cover. Tapi Bajan kali ini bener-bener tenggeraknya cukup besar. Dan Rexy-nya kalau ada kedua orang. Belum ada follow-up langsung. Jalan, Sin-nya lihat satu final strike lagi dan malah dia harus tumpang tidak cukup gesit kali ini. Wan-nya juga sekarang tapi masih bisa mendapatkan satu lagi dengan mudahnya sekutinya. Dari serang Rexy si pencuri. Baik sekali, dia langsung membantu membackup dan mendapatkan point kill secure-nya ke arah seorang Finn. Sedangkan itu Wan bakal coba untuk melakukan clearing-nya di arah top lane. Lemon kali ini pergerakannya belum bisa dibilang. Tidak terlalu terlihat efektif walaupun dia menjadi peran yang cukup penting. Karena penalti zone belum terkeluar di saat yang tepat ya, Bukur Reto. Iya, sebenernya. Dan ini pemilihan itemnya cukup menarik juga dari Natalianya. Dia bikin Athena shield-nya terlebih dahulu karena dia butuh absorb tambahan juga. Absorb damage tambahan dan tidak membuat satu item damage. Jadi tidak langsung bikin heptasis. Karena biasanya Natalia itu bikin heptasis terlebih dahulu. Dan ini bakal menjadi teamfight karena lihat Lemon dan juga LJ sudah berdekatan. Finn juga stand by on position. Tapi dari para pemain tim RRQ mereka bakal back up dulu. Lihat dua buff yang dimiliki oleh tim RRQ sudah akan muncul kembali. Tapi Lemon bakal coba di pop-up ini salah satu kelembahan dari seorang Teris lah. Walaupun tebal tapi dia kalah sama first damage. Lemon harus meledak di arah bottom lane. Tapi Finn bakal keluarin blazing duetnya. LJ lagi ke arah one langsung dan one yang mati ada purify. Tidak bisa kabur. Tidak boleh pulang-pulangnya dikoyang tapi di arah top lane. Lihat R7 berhasil mendapatkan turret kedua. Ya start away sudah mulai muncul juga. Dari tim RRQ tampaknya ingin mendapatkan turtle-nya. Karena mereka juga punya retribution disana. Dan tampaknya ini akan turtle lagi dan lagi. Untuk turtle terakhirnya dapatkan oleh tim RRQ. Rek yes ke arah tapi lihat kombo-nya jalan. Dan bakal kena stun dan kena sylas. Dan bakal fader air strike-nya juga cukup baik. Finn juga sekarang tapi R7 yang mendapatkan satu juga. Finn masih mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Revenge tapi mega kill didapatkan oleh RRKT. Sedangkan itu Solo di arah top lane. Luminar harus tumbang kali ini. Dan R7 berhasil mendapatkan red buff dari seorang one. Tapi Bajan melihat pergerakan R7 harus segera mundur R7. Dan juga disana masih ada buff dari seorang Finn. Apakah bakal coba diambil atau tidak. Sepertinya tidak. Terlalu jauh. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati dari seorang Finn. Karena dia tidak memakai spell purify. Atau mungkin Aegis atau mungkin Flicker. Dia pakai retribution. Sekalinya kena silence dalam momen yang tepat juga. Ada feather eye strike disana. Benar banget. Plus minus. Iya benar banget. Walaupun farming-nya cepat. Turtle diamanin terus. Lord juga mungkin bisa untuk distil sama dia. Tapi ketika teamfight di arah mid game, late game. Benar-benar harus hati-hati banget dari scene-nya. Benar banget tapi Reksi kali ini. Benar-benar bagus banget rotasinya. Lihat. Dia benar-benar coba untuk dapetin satu persatu. Ngasih tau posisi seorang Reksi di arah bottom. Lihat nih. Dia bakal munculin tanda serunya nih. Sebentar lagi nih. Kenapa? Karena scene langsung informasi. Di bawah Nata. Di bawah Nata. Sedangkan itu para pemain dari tim. Ipost berhasil mendapatkan satu Finn. Dengan Siren Revenge. Sapi Finn bakal kumpulkan. Oh sini balik lagi. Lihat Ranger emas. Bagus banget. Dia balik lagi. Dan bahkan langsung ada WFN juga. Bahkan dua orang dari tim Ipost harus tumbang. Oh my God. Dia mau commit juga ke arah burung luminernya. Oh nyaris saja scene melakukan kesalahan. Nyaris banget. Dan langsung di backup oleh seorang LC Wakanda University. Dan dia langsung mengamankan point kill-nya. Terhadap seorang luminair. Benar-benar ini keuntungan yang cukup besar. Kenapa tiga orang terpikup. Tapi Bapak Lord yang terhormat. Sebentar lagi bakal hadir. Mungor Nen. Ya selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Ya sedangkan itu para pemain dari tim RRQ. Di arah top lane. One by one situation wreck. Versus seorang R7. LJ melakukan cutting minion. Tapi kali ini lihat. Lemon. Walaupun kita lihat penaltisonnya belum terlalu efektif. Tapi disini Lemon sangatlah berperan penting. Lihat dia gak bisa di pick off sama sekalian mana kalian. Benar-benar. Dia udah tebel banget. Dan tinggal gimana caranya. Kalau misalkan team fight-nya. Itu scene-nya kalau bisa dicuri dulu sama EVOS. Itu akan menjadi lebih mudah. Karena dia tidak punya defense tambahan. Ada R7 juga. Mungkin akan duet Doth of Dragon ke arah. Seorang wreck masih ada purify. Dan bahkan terkenas. Lihat DPS-nya yang ke burst banget. Oh my God. Walai. Dan bahkan langsung scene-nya sekarang. Balik lagi. Menggunakan battle mirror image-nya. Tapi masih bisa kabur lagi. Karena belakang ada bahkan wreck. Emang ngejarah keser LC-nya. Dari Wakanda juga harus tumbang. Digunakan Tyrant Rage yang juga double kill. Bajan save the day. Bajan save the day. Tyrant Reface. Dan Tyrant Rage tidak berhasil membuat R7. Melakukan Dway of Dragon ke arah seorang Wan. Dan Bajan lagi-lagi menyelamatkan tim-nya kali ini. Karena kalau misalnya Wan terpik off. Setidaknya dari tim Araki bisa team fight. Dia punya scene. Dia punya lemon. Bajan-Bajan yang bukan Banjarmasin. Benar-benar bermain sangat amat baik. Luar biasa menggunakan Tyrant Reface dan Tyrant Rage-nya. Gila dengan kekuatan sakit hati. Benar-benar membuat Bajan menjadi lebih kuat. Dan permainannya cukup baik. Tapi lihat di belakang sana. Lordnya, Lordnya, Lordnya. Membuat seorang Shin membuka blazing duet-nya. Trigger yang cukup baik. Tapi Shin masih punya retribusi-nya. Oh, lihat debis-nya. Oh, lihat sekarang banget Lordnya. Siapa yang mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn. Lagi-lagi. Mendapatkan Lordnya. Untuk tim Araki. Oh my God. Seorang Rafaela. Damage-nya dari mana, bro? Di mana damage-nya dia mendapatkan Lordnya? Dan kita lihat itu damage-nya mungkin dari Starling. Bintang keliling dan langsung di sana panjat. Mengarah ke seorang Shin. Shin masih bisa survive. Luar-luar damage. Ini kedua belakang. Memberikan permainannya luar biasa. El Clasico Grand Finale. Benar-benar memberikan permainan yang sangat amat berkelas. Dan ini terbuka bebas juga untuk tim Araki. Apakah mereka bisa mendapatkan gamenya? Mencoba untuk bertarang. Fiden juga tidak bisa dikeluarkan. Mencoba tumpah lagi Rack-nya. Rack-nya masih cedang tebal. Immortality pecah. Dan masih ada Dessonata. Didapatkan 1 poin kill tambah. Tapi Inhibit dan tarian jarak bawah juga harus hilang. Masih ada Purify. R7 dikombin. Dia ada lagi. Tapi masih ada Rack-nya. Sedangkan itu di arah Bottomless. Lihat Papa Lordnya terhormat. Bakal coba dikejar Rack. LJ gak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi Rack takut ada Shin di sana. Rack mau kemana? Shin di sini benar-benar perkasa. Damage yang terlalu sakit. Di arah Top Line. Super Minion juga mulai jalan menuju ke arah ini. Bitter Tourer. Yes benar banget. Masih bisa ditatam. Masih ada Luminer juga. Dan bahkan di Top Line yang masih ada serang Granger. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati. Bahkan ya. Hanya dari Finn aja. Raffaella aja. Satu kesalahan kecil. Banget. Itu bisa bikin 2. Ini Bitter Tourer ya. Dari Evo's Legend lenyap begitu aja. Hanya karena bantuan dari Lord dan juga Super Minion. Lihat disini udah 11 ribu duit dari seorang Shin. Ini reaksi gak bisa semena-mena. Reaksi bakal bisa dipikau. Kalau misalnya dia terlalu offset lagi. Dan Wan juga udah 12 ribu. Sama-sama punya Queen Swing. Tapi dari sisi seorang Shin. Dia mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan seorang Granger. Yes dan Natalianya next itemnya. Dia mungkin akan langsung bikin Blade of Despair. Tidak membuat kritikal. Dan tapi yang benar-benar ini semakin deg-degan pastinya. Dari tim Evo's karena mereka kehilangan 2. Ini Bitter Tourer di arah tengah dan juga di arah bawah. Mereka harus men-setup dengan sangat amat hati-hati. Lemonnya lihat. Dia benar-benar tahu dia lagi diawasin nih. Sama Natalianya. Dan tampaknya dari Rack. Dan juga dari teman-teman Evo's. Masih mencoba untuk regroup. Hanya Natalianya. Sebagai bisa dibilang dia yang scouternya ya. Dia mencoba untuk open vision semua map yang ada. Benar-benar di arah atas, bawah, tengah. Dan lihat, damage-nya dari Luminar juga sudah semakin sakit. Dengan bantuan dari Lightning. Lightning Tour, kan? Ya, sebenarnya banget. Tapi kali ini Luminar. Karena memang bisa dibilang dia masih butuh Holy Crystal. Untuk burn damage atau nggak glowing wand minimal ya. Karena dia pakai Impurage. Tapi kali ini para pemain dari tim Evo's. Mereka benar-benar regroup. Yang terpisah hanya seorang Natalianya. Dan Lemon pintarnya. Dia pakai Terisla. Ini membuat Lemon tidak bisa dipick off sama sekali oleh seorang Natalianya. Benar-benar dibuat setabel mungkin. Dan damage-nya, yes. Sakarnya putus, Pak. Oh, Bajan, Bajan, Bajan. Terkena banyak banget damage dari LJ-nya. Lihat lagi-lagi dia nge-bait aja. Dan Rack-nya juga ada arah atas. Lihat Lemon sama Rack ini. Kelarnya sampai bangkrip besok. Final Tzone dikeluarkan. Tapi belum dilakukan apapun. Tidak ada yang commit untuk menendang dia. Dan bahkan dia damage-nya. Dari seorang Luminar yang cukup sakit. Masih ada LJ juga. Dan bahkan Bajan yang low HP. Mau dipaksakan nggak? Nggak arusnya. Lebih milih pulang. Ini bener-bener agak berbahaya kalau misalkan mereka teamfight dalam keadaan darahnya sekarat. Iya. Di dalam keadaan Bajan, Bajan, walaupun hatinya kuat sekalipun. Tapi bakal bisa di pick up dengan gampang oleh seorang scene. Tapi Natalia, ini lagi-lagi yang harusnya dilakukan oleh Natalia ketika timnya menggunakan Natalia ketika kalah adalah cutting minion. Itu mau nggak mau. Tapi tergantung dengan pola permainan seperti ini. Dia nggak bisa cutting minion. Dia kebuka sedikit, ada Chow. Tapi Chow-nya satu kali tendang bisa tumbangin Natalia. Tapi di sisi lain. R7. R7 langsung ngeluarin The Way of Dragon. Tandainya informasi sudah diberikan. Tidak ada The Way of Dragon dari seorang R7. Ini bakal bisa ngebuka permainan. Dan scene berhasil mendapatkan seorang Reksi di sana. Tapi liat, langsung scene ngebuka. Berhasil mendapatkan. Dan Reksi bakal bisa di pick up kali ini. Langsung masih berhasil didapatkan. Lord terbuka. Dan ini menjadi disaster untuk para pemain dari TV. Masih belum terkena stun juga. Dan bahkan lihat satu orang lagi mungkin akan tercuri dari Reksi dikeroyok. Satu, dua, tiga orang masih ada Purify juga. Reksi mencoba untuk bertahan. Masih cukup tebal juga dikejar sama scene yang mau kemana. Kamu maunya digoyang tapi masih bisa untuk survive. Dan bahkan Finnnya juga mencoba untuk flicker karena tempat Finnnya berbahaya. Dan dianya harus tumbang. Immortalis dia pecah. Sekarang dia Reknya juga malah terpancing lagi. Sama kecantikan dari Rafaela. Dan dianya yang harus tumbang sekarang. Lihat Minion di arah bottom lane. Bakal coba masuk ke Arabes. Apakah Minion Gong Strong kali ini? Oh, oh. Masih mencoba untuk sabar lagi. Di-reset lagi. Dan menunggu untuk maksimum atributnya dari seorang Lord di menit 18. Dan apakah ini Lordnya terbebas juga? Benar-benar terbuka bebas untuk tim Ara RQ. Tinggal gimana caranya? Lihat siapa? Ditahan di sana Bungornya. Benar banget. Masih mencoba untuk dicicel-cicel aja. Dibantu oleh seorang Finn. Ada seorang Reksi. Ada R7 juga mencari posisi dari Natalianya. Yang mungkin akan mencuri di sini. Sneaky-seaky. Satu bat tersisa. Ada empat orang di sana. Ada retibusnya juga. Ternyata masih didapatkan oleh tim Ara RQ. Oh, Bajan seorang diri. Bajan gak punya flicker. Tapi kali ini One udah punya win of nature. Sedangkan para pemain dari tim Ara RQ. Yoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dimana ini adalah Bapak Tertua. Mau komit kah? Mau komit? Mau komit di silence untuk silence yang kedua. Dan mungkin akan silence yang ketiga. Dan super kill. Didapatkan oleh seorang Reksi. Super, super, super kill. Itu adalah animasi yang keren banget. Yang kita belum punya tentunya. Karena kita gak punya diamond ya. Iya, terima kasih banyak. Tentunya ditunggu diamondnya. Kolius, terima kasih banyak. Sedangkan itu Reksi berada di arah top lane. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari R7. Lihat, di sini udah full item. Dari seorang Bajan terkena damage cukup besar. Walaupun dia udah punya. Demon Advennya juga Queen Ring. Tapi bener-bener bisa dipikup Bajan. Kalau dipikup bakal menjadi kerugian yang besar. Bahaya, bahaya banget Bonsing. Tapi lihat damage-nya. Oh my god, satu hit lagi di sini. Masih hidupkah? Ada Reksi si pencuri di arah belakang. Dan lihat diamankan ke lautnya. Kelautnya tumbang. Tidak ada damage-nya lagi. Reksinya mau lari. Berat banget. Tapi tampaknya. E-Force Legend hanya menumbangkan satu ke lautnya. Dan mereka masih bisa menahan. Ini mungkin akan menjadi game 60 menit. Tunggu hari ini. Gak masalah. Tapi ini adalah Grand Finale El Clasico. Di MPL Season 5. Oh-oh. Reksi lagi dan lagi. Mencoba untuk membuka. Memberikan informasi untuk tim E-Force Legend. Dan tampaknya sudah ada potion juga. Dan ada spam sticker. Jangan lupa spam sticker tampaknya dari kedua tim. Benar-benar mencoba untuk bermain cukup rapi. One-nya. Mencoba untuk mengharap LJ. Tapi lihat R7. Tiba-tiba dari belakang flikar. Dua flikar. Dan mungkin akan mendapatkan dua juga double kill. Dan ada R7 versi. Tukang silat. Dan langsung diinjeng lagi karena tekit. Dan bakar R7 mungkin akan mendapatkan triple kill. Ya Bajan masih mencoba untuk kabur juga. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Bahaya-bahaya scene. Bahaya scene mulai dicerkat. Tidak ternyata lebih mengarah-arah Minion-nya. Dan Minatizone-nya tidak kena. Rack-nya juga mencoba untuk membersihkan Minion-nya. Komit banget. Mereka tidak mau sampai Kenan-nya masuk. Draft Rack-nya juga merasa orang. Rack-nya dan langsung tumbang. Dan Kenan-nya sudah mulai masuk. Mencoba untuk dibersihkan sama One-nya. Masih bisa. Rack-nya juga satu hit lagi. Masih bisa untuk bertahan. Ada Luminar, ada One juga. One-nya masuk lagi ke arah depan. Tapi Death Zone atanya juga terlalu menyakitkan. Tapi scene-nya tiba-tiba datang dari belakang. Dan mereka fokus untuk menyelesaikan pertandingan ini. Tapi Minion-nya habis. Bajan tersisa seorang diri. Apakah Bajan menjadi pahlawatan? Masih bisa. Tapi di sini tidak bisa. RRQ berhasil mendapatkan game yang kedua. Oh my God. RRQ di bawah pressure yang kuas. RRQ benar-benar hebat.